Halo semuanya, jadi kali ini aku mau review barang pesanan aku yang dari Shopee. Nah, tempat pengirimannya aku pilih di Shopee Express, tapi kalian bisa pilih juga di 7-Eleven atau Family Mart. Nah, untuk ambil paketnya kita harus ke mesin ini, terus ketik nomor telepon, pencet next, lalu pilih peranjaan yang kalian pernah beli gitu. Setelah itu nanti bakal keluar struk, dan struknya ini dibawa ke kasirnya. Nanti di kasirnya itu udah langsung tau belanjaan kalian tuh yang mana, dan dia langsung kasih, terus kita bayar. Nah, mari kita unboxing isi paketnya. Jadi ini aku beli baju olahraga, karena aku tuh ada kelas tenis beija di hari Rabu, jadi aku perlu baju olahraga. Jadi karena aku gak bawa dari Indonesia, akhirnya aku beli di Shopee. Harganya itu 199 NT, udah dapet baju sama atasannya. Nah, baju yang aku pesen itu warna putih, dan yang celananya itu warna hitam. Nah, jadi ini bungkusannya tuh dia dipet rapi dan dimasukin ke dalam kantong gitu. Ini aku keluarin, dan ini dia celananya. Ternyata ada motif garis-garis warna putih gitu, terus ada tulisan sportnya. Nah, bahannya juga dia yang gak kayak baju olahraga banget, yang licin gitu. Tapi dia juga gak yang kayak kaos gitu. Jadi ini bener-bener kayak baju olahraga. Terus, bagian karetnya itu juga gak yang kenceng banget gitu. Nah, ini bajunya. Nah, bajunya ini aku pesen yang ukuran M. Nanti kita bakal coba, misalkan kayak muat gak di badan aku gitu. Karena umumnya aku beli baju itu ukurannya M. Nah, terus ini bahan bajunya yang gak licin-licin banget. Jadi dia sama kayak bahan celananya gitu. Jadi dia kayak baju olahraga pada umumnya gitu. Nah, tadi itu di bagian lenganya juga ada motif warna hitam garis-garis gitu. Jadi kebalikan dari celananya yang tadi motifnya warna putih. Nah, terus ini aku cobotin dulu tagnya, biar nanti bisa aku coba. Jadi pas-pasan besok itu aku kadang kelas olahraga. Nah, ini aku udah coba pake. Dan bajunya tuh pas di badan. Dia gak yang terlalu pendek atau terlalu kebasaran. Ini bener-bener pas banget di badan aku gitu. Celananya juga celana pendek, tapi gak yang terlalu pendek-pendek banget. Lalu, bajunya ini gak yang bikin panas gitu. Bahannya nyaman. Dan pas banget di badan. Kalau misalkan minta review aku buat bajunya ini, aku bakal kasih bintang lima. Karena saya baru juga cepet-cepet. Terus yang dikirim itu sesuai sama gambarnya. Lalu aku juga pas pesen itu ada lihat-lihat review orang gitu. Jadi kata orang reviewnya bagus. Ini masih dokter paket. Ini aku beli sandal dari Shopee. Ini sandalnya dia bungkusin pake kakus lagi. Dan ini dia sandalnya berat ya. Lumayan berat. Kayak gini. Jadi pas dipegang sih. Iniannya. Soalutnya itu keras. Kayak yang lembut. Tapi ininya lembut sih. Mari kita coba pake ya. Nah ini sandalnya pas udah dipake. Aku pesan yang ukuran 38. Dan ini pas banget di kaki. Nah ini aku pake buat jalan. Nyaman sih ya. Gak yang bikin sakit gitu. Karena di city. Kemana-mana kan harus jalan. Kalo misalkan pake sandal jepit yang kayak gitu. Itu nanti bakal luka-luka disini. Sama di jari sininya. Jadi aku beli sandal baru. Dan ini dari Shopee. Terus aku juga dapet bonusnya gitu. Tapi aku belum tau ya ini bonusnya apa. Nah jadi ternyata bonusnya itu. Ini gelang. Nah ini gelangnya begini. Jadi tinggal di jantelin kesininya. Terus udah deh. Untuk kualitasnya menurut aku sih lumayan worth it ya. Dia gak yang keras. Keras yang aku pikirkan gitu. Tapi dia gak yang selebut. Biasa sendal aku pake gitu. Karena ini mungkin masuknya ke sendal buat jalan. Bukan sendal kayak di dorm atau di kamar yang bener-bener lembut gitu. Tapi ini masih worth it. Karena bagian ininya juga dia lembut. Jadi gak bikin kulit kita sakit gitu. Tapi mungkin aku bakal kayak review setelah seminggu aku pake gitu. Dan aku negatifnya minusnya tuh di ininya sih kayaknya. Gak gitu keliatan di kamera. Tapi kalau misalkan langsung gitu ini keliatan agak kotor gitu. Tapi selain itu sih fine-fine aja. Sesuai sama yang di. Jadi sendalnya tuh sesuai sama yang di gambar yang aku beli gitu. Kayaknya mungkin rata-rata disini tuh. Kalau misalkan beli baju atau beli sendal online gitu. Jatuhnya tuh ke yang. Emang. Seperti di gambar gitu. Gak kayak kalau misalkan beli di Indu gambaran ini. Terdatangnya kayak gimana gitu. Jadi itu dulu. Terus barang selanjutnya. Nah aku ada pesen topi juga. Ini aku pesennya sebarengan sama sendalnya gitu. Jadi gak terlalu banyak makan ongkos kirim gitu. Sebelah aku mau buka. Topinya ini warna keren gitu. Tadinya aku mau pilih warna putih. Cuman kalau warna putih takutnya. Kita keringetan terus di bagian sini topinya gitu. Maka jadi kuning-kuning. Jadi aku pilih warna yang. Gak terlalu ini. Gak terlalu gampang kotor. Kami aku mau buka. Dalamnya ada ininya. Terus dalamnya. Misalkan polo gitu. Ininya kita coba tunggu dulu. Keberdiannya. Harus kita kencang sedikit. Oke ini begini jadinya. Aku sih. Lebih cocok kalau misalkan aku gerai rambutnya. Jadi begini topinya. Personalnya aku suka sih. Cuman ininya agak terlalu panjang gitu mah ya. Kayak terlalu ke depan banget gitu. Tapi gak apa-apa. Kalau menurut kalian gimana? Beli penilaiannya ya. Nah jadi ini review aku setelah aku pakai ini. Seminggu buat ke kampus. Jadi kalau opin dari opinnya aku sih. Kalau misalkan jalan yang terlalu jauh. Dan kadang nancak gitu jalanannya. Dia gak cocoknya tuh kadang dia suka kelepas gitu. Dari kayak begini gitu. Tapi kalau buat jalan gitu sih. Dia masih lebih oke. Dan bahannya ininya. Gak yang bikin sakit gitu. Jadi masih oke sih. Dan dia agak lumayan gampang kotor. Mungkin karena aku pilihan warna putih. Dan ini aku kena kotor gitu. Warnanya masih ada hitamnya gitu. Tapi kalau misalkan buat jalan dari sini ke kampus gitu. Masih oke. Dan dia ada motif-motifnya gitu. Jadi masih bagus. Untuk kalian yang tertarik buat beli sendal, baju olahraga, dan topinya. Linknya bakal aku taruh di kolom deskripsi. Silahkan beri penilaian kalian. Bye-bye. Thank you for watching. And see you guys again in the next video. Bye-bye.